Pemirsa Palang Merah Indonesia Kota Bandung Pemirsa Palang Merah Indonesia Kota Bandung memisahkan antara darah dan plasma Wakil Ketua 1 Markas PMI Kota Bandung Anto Sumardianto mengaku hingga saat ini PMI Kota Bandung sudah melayani 3 mantan pasien COVID-19 yang melakukan donor plasma darah 2 diantaranya dilakukan di Markas PMI dan 1 di Rumah Sakit Hasan Sadikin plasma kovalen yang memang hari ini sudah dilancanakan memang di PMI Kota Bandung sudah dilaksanakan, sudah 2 kali mungkin dilancanakan di PMI Kota Bandung memang ada serah-serah khusus untuk donor darah kovalen yang juga pasien penderima kovalennya pertama, donor darah ini harus berdasarkan rujukan dan surat dari dokter khusus yang sedang menangi pasien corona dan harus ada hasil TCA terakhir kita melakukan perbedaan juga khusus karena memang yang diambil adalah pesannya depan berkali kita juga berharap ada lagi pendonor-pendonor kovalen yang bisa membantu supaya penanganan penyakit corona yang sekarang ada ini bisa ada obatnya untuk proses penyembuhan lebih cepat kepada pasien-pasien yang menjangkit corona proses donor plasma darah pun hanya dapat dilakukan dengan adanya rekomendasi dari dokter baik dari pendonor mantan pasien terinfeksi COVID-19 maupun penerima donor plasma kovalen yaitu pasien COVID-19 Yuwana Kurniawan Bandung TV Terima kasih telah menonton!